Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Saya selalu bergerak dengan rakyat dari ini Untuk memberi cerita tentang sebuah teknologi Yang di seluruh dunia Teknologi yang membaikkan Sekarang yang baik Dan bagaimana kita dapat mengarahkan Dengan jajah akan memberikan Pasisi pada masyarakat Pertama-pertama Mari kita kata-kata dulu Jadi aku adalah Yang belakang 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 Khususmu Dari perintahnya Masa-masa-masa Masa-masa-masa Perguruan hukum itu selesai Awalnya pagi itu Sehingga sampai sekarang Khusus Pertama-tama Mari kita kata-kata lain Tentang peran AI dan otomisasi Dalam hidup kita sehari-hari Semua orang berbicara tentang bagaimana AI Akan menggantikan pekerjaan manusia Dan itu sering banget takut di media-media Tapi Emang apakah semengerikan itu? Bagaimana saya Kita akan berada Pada masyarakat yang lain Dimana-mana Terus ada Tentang percayaan Tentang percayaan ini Tetapi kita disampaikan Tentang percayaan Tentang percayaan Tentang percayaan Tentang percayaan Tentang percayaan Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan Bagaimana dengan spisi AI atau otomisasi itu? ini AI yang akan selesai bertemu pada kemampuan sosial sisih untuk melakukan sesuai yang biasanya memperkenalkan sesuai manusia Dalam hal yang selesai ini, sesuai bertemu dengan hal yang memperkenalkan sesuai yang lain untuk menurunkan atau bahkan melampaui kemampuan kognitif manusia pada masa tertentu Sementara otomasi menuju ke dalam penerapan teknologi untuk memotomisasikan tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan intervensi manusia BKN maupun otomisasi berat penting dalam merubah landscape kerja dan kemampuan disarikan Membawa kemampuan disarikan terutama dalam hal efisiensi dan kemampuan penerakan sisi yang lebih betar Ketik-ketik memahami bahwa kognitif manusia dan kemampuan disarikan dan kemampuan disarikan pertentu Mereka-rekan berbagi ujangan dari produksi dan manufaktur hingga layanan keuangan, kesehatan, dan pendidikan AI dan otomisasi tidak mesti belajar dari data, membuat keputusan, dan dapat diadaptasi dengan perubahan lingkungan secara yang baik Dengan begitu konsep ini bukan hanya hal-hal itu untuk pekerja manusia tapi juga menciptakan peluang untuk inovasi yang mengubah paradigma di berbagai aspek kehidupan Tahu, teman-teman, kita kembali ke topik yang awal yang tadi aku bilang bahas Terkait AI bisa menggantikan pekerjaan manusia AI bisa menggantikan pekerjaan manusia artinya setiap jadi kita mampu untuk menjadi seorang wilayah usaha Maksudnya, mungkin dulu kita tarik sejarah ke belakang Dulu itu kita membangun sebuah perusahaan Kita butuh ratusan ribu orang-orang kumpul, orang-orang kumpul, orang-orang kumpul terhadap perusahaan itu Seiring berkembang ke zaman Skala karyawan itu menjadi semakin kecil dan semakin kecil Di mana skala perusahaan semakin besar dan semakin besar Ini kesempatan kita semakin memperbaiki untuk memulai sebuah perusahaan sendiri Mereka tidak menyertai biasa Saya sangat menarik dia bikin website semuanya bilang 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 kamu kan masuk ke programnya dan kamu masih yang menjelajah jaya-jaya kecil karena aku gak mau aku gak mau biasa aku kenalkan dia ada dari teknologi teknologi AI dan sangat membantu dia dalam membuat konten dari script membuat aset gambar hingga menjadi sebuah video ataupun sebuah konten gambar dengan keinginan dalam keinginan dalam keinginan setiap kehidupan ini memiliki potensi untuk menjadi berusaha masyarakat yang keinginan tidak memulai secara jajah oleh batang-batang pembangunan dan kekuatan menuju pemberdayaan itu mempastikan sesuatu dengan setahun dan setahun dan setahun yang berusaha dan setahun yang berusaha oleh kerekaan itu memang sangat menjelajah bagaimana AI tidak hanya membuat cara kita bekerja tapi juga membuka pintu bagi setiap orang untuk menajukan pisan sukses mereka sendiri ini jujuran saya dengan AI menggantikan kerja manusia bukanlah ancaman terbesar dari teknologi AI itu sendiri di sini saya akan menggantikan ke teman-teman sebuah ancaman yang paling besar dari teknologi AI robot randamaker kita sekarang sudah di zaman politik di zaman trans juga kita melihat banyak robot randam yang masih tidak, masih guru ini dan aku tahu sendiri untuk beberapa mereka menjelajah ini melakukan robot randam itu ini akan terang yang tercaya robot randamaker tersebut dalam teknologi dalam teknologi robot randamaker terasa teknologi 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 robot randamaker teknologi teknologi Dalam kecerdasan buatan, risiko propaganda semakin meningkat karena pemangkauan AI untuk memanipulasi informasi dengan cepat dan secara luas. Bagaimana AI bisa dengan kejadian yang membuat propaganda atau biasa bohong? Kecerdasan buatan dapat menggunakan algoritma untuk menganalisis besar data dan identifikasi fora perilaku manusia. Dengan memahami referensi dan kerja dihubungan audiens tertentu terhadap sebuah ide, bisa melancang konten yang dilancang khusus untuk kita. Dengan beberapa teknik untuk bisa membuat kita bertahan di sebuah platform tertentu. Atau bahkan digunakan untuk pihak yang berkepentingan. Bisa digunakan untuk menyelewakan jalan mikir kita atau bagaimana kita melihat dunia ini. Perlu yang kaya kaya, ini sangat kaya dihubungan pemerintah. Perlu bikin ke dalam bisnis kan sudah mempunyai penggambang hal. Menjaga-membaring sekarang dihubungan pemerintah. Pemerintah yang sisa ini mengerakkan untuk berkembangannya untuk kita berkumpul berkembang, dan identifikasi selesai buatan palsu. Selain juga bergantungnya, kita tidak bergantung masyarakat, kita bergantung masyarakat Dengan-gantung masyarakat, seorang masyarakat atau sekolah masyarakat bisa mengenai saya sebuah bergantung Dalam kesimpulan, kita memilih dari bawah kita menjadi industri perangian yang menarik Pengurusan berlaku pada mencoba kaya kaya IT, diserah keberdasan merata dan maybe jauh esy, sebagai penggunaan dan teknik Meskipun ada diri, saya janjikan dengan sosial, work deskripsi dan pensi, untuk mewakilitasi Kita juga tetap huaskada, terhadap next day, resiko terkenal, perunan-perunan yang mudah-mudahan penting bagi kita semua untuk mengkonegulasi dalam ciptaan dan langgan sistem yang ada pengalaman yang terjadi siri-siri dengan sebuah dunia yang semakin berhubungi mari kita merasakan bahwa kita bisa jalan dengan nilai-nilai yang berbantu juga mari bersama-sama dengan jelajah dunia yang semakin dihubungi dan merasa kecerdasan kekuatan kita, namanya dapatkan suasadaan dan langgan jauh kita memastikan bahwa kita berkonsisi untuk perkaian asal terima kasih